Kenapa membuat anak-anak untuk punya entrepreneurship? Agar dia memperoleh sesuatu tidak dengan mudah. Karena hidup adalah perjuangan. Karena hidup adalah perjuangan. Saya tidak mau anak-anak saya lemah. Dan ini juga yang ingin Kang Dedy terapkan kepada anak-anak muda di Purwakarta. Iya, saya sampai membuat program pendidikan pokasional di mana setiap hari selasa dua minggu sekali anak-anak di Purwakarta mendampingi ibu bapaknya sesuai dengan profesinya. Sehingga kalau ibunya petani, coba memahami pertanian dengan baik. Ibunya pedagang, memahami dagang dengan baik. Bapaknya kerja di industri, memahami industri itu dengan baik sambil membangun branding dan berdoa. Kalau hari ini menjadi karyawan, bapakku, besok aku jadi pemilik perusahaannya biar bapakku bisa tidak usah bekerja lagi seperti ini. Nah, itu kan harus masuk dalam cita-cita manusia.